Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan Tentang tutorial singkat dan cepat Cara pemula membuat presentasi Dengan menggunakan Fire Queen 2021 Langsung saja Bapak Ibu Coba kami praktikan caranya Langkah pertama tentunya kita buka program Fire Queen terlebih dahulu Di sini kami menggunakan Fire Queen MSUPS 2021 Jika sudah muncul di desktop seperti ini Tinggal klik buka saja Bapak Ibu Jika belum muncul di desktopnya Cara memunculkannya Bapak Ibu Silahkan nanti dicari di kolom pencarian biasanya Dicari saja Bapak Ibu Ketikan Fire Queen seperti ini Jika sudah muncul Bapak Ibu Tinggal di open file lokasinya Setelah itu Bapak Ibu Klik kanan Biasanya ada Submark option seperti ini Tinggal send to desktop Bapak Ibu Maka otomatis akan muncul di desktopnya Jika sudah muncul Bapak Ibu Tinggal dibuka saja Kita buka Fire Queennya Kita klik Kita buat Halaman kosong Bapak Ibu Halaman kosong Bapak Ibu Tinggal dibuat di sini Klik di sini atau buat new Kami contohkan yang blink Presentasi di sini Kami klik Kita klik Langkah tentunya Bapak Ibu Kita memilih tema atau desainnya terlebih dahulu Kita sesuaikan dengan materi yang ingin kita bawakan Yang mana yang cocok temanya Sesuaikan saja Bapak Ibu Sesuai keperluan masing-masing Kami contohkan tema yang paling sederhana Yang ini Bapak Ibu Tinggal kita pilih saja Kita klik Oke Selanjutnya Bapak Ibu Tinggal kita isi materinya Bisa langsung diketikan di sini Atau Cara yang mudah Kita gunakan terlebih dahulu Dengan Menggunakan bantuan MS Word Atau MS Excel Sesuai dengan keperluan Yang ingin dimasukkan materinya Di sini kami contohkan Menggunakan MS Excel Materinya Terlebih dahulu Kami buat MS Excel Jadi tinggal kita copy Pasti ke powerpointnya Pertama Tentunya kita buat jodohnya Terlebih dahulu Jodoh materi Yang ingin kita presentasikan Kita copykan saja Bapak Ibu Di dalam kotaknya ini Kita copy pasti Seperti biasa Tinggal diatur Bapak Ibu Untuk font Atau hongopnya Masuk ke home Seperti biasa Bapak Ibu Diatur saja Yang mana yang bagus Hongopnya Kita pilih Kita atur lagi Berapa Ukuran fontnya Kita beri hongop tebak Atau ingin diubah Warnanya Silahkan disesuaikan Bapak Ibu Gak ingin diubah Kita taruh ini kotaknya Bapak Ibu Bisa digesek Disesuaikan saja Bapak Ibu Oke Langkah berikutnya Bapak Ibu Kita isikan materinya Ini bisa di copy Bapak Ibu Slide-nya Bisa kita duplikat Kita duplikat slide Di sini Bapak Ibu Kita masuk ke slide 2 Silahkan nanti Dimasukkan apa isinya Isinya Misalnya ini Bapak Ibu Nganisasi anggaran Kita copykan tanggungan dahulu Judul atasnya Kita masukkan di sini Kita copy Kami tanggungan ke atas Kami pengkecil hongopnya Kami ambil 28 Bapak Ibu Bisa digesek Bapak Ibu Kita copykan tabelnya Bapak Ibu Di sini kami menggunakan tabel Kami copykan saja Ini kami copy Kita pasti lagi Sudah jadi Bapak Ibu Tabelnya Ini kita atur Bapak Ibu Tabelnya supaya bagus Kita penggeser Dari-dari kolomnya Kita takut lagi ke bawah Kita geser Kita ganti Pondnya Kami masukkan Pond ini Bapak Ibu Kolomnya kami penggeser Kami coba 24 Terlebih dahulu Kolomnya Kita tarik lagi Bapak Ibu Tinggal kita Percantik Untuk tabelnya ini Cara Mempercantik Bapak Ibu Tabelnya Klik double Pada area tabelnya ini Ini Bapak Ibu Klik saja double Di bagian sini Bapak Ibu Mohon maaf Bukan bagian area Yang ini kita klik double Di bagian sininya Kematis akan muncul Seperti ini Kita masukkan Misalnya kita centang ini Headernya Total yang kita centang Ininya kita centang Ininya kami centang Bisa disesuaikan lagi Nanti warnanya Kami menggunakan Misalnya warna ini Oke Ini Bapak Ibu Bisa digeser lagi Ketengasa Kurang bagus Geser saja Sini Bapak Ibu Warnanya Kami coba Ubah Warna Horopnya Bisa disini Menggunakan Warna merah Disininya Warna hitam Kita masukkan hitam Pertanyaan itu Bapak Ibu Untuk memunculkan tadi Bapak Ibu Disini Sebelahnya di bagian Home Desain disini Bapak Ibu Bisa Di bagian insert Dan lain-lain Bapak Ibu Bisa dilihat-lihat Menu-menunya Untuk menyesuaikan Kita munculkan lagi Di tabel desain Bapak Ibu Ini tabelnya Untuk memunculkan Seperti ini tadi Ada di menu tabel desain Ini Bapak Ibu disini Jika ingin diatur Ini Penghubungan disini Posisinya Jika belum Bagus Bapak Ibu Ini posisi disini Ini Bapak Ibu Posisi yang ini Ada di bagian Bapak Ibu yang ini Medel di tengah Top di atas Ini Akan berpindah ke bawah Butuh Kalau dicontohkan Di tengah saja Bapak Ibu Medel ini Sama ini Posisinya Jika ingin Diatur Oke Jika ingin di Pengkecil Tabelnya bisa di pengkecil Di tangan saya Bapak Ibu Seperti tabel biasa Oke Langkah pengkutnya Bapak Ibu Tinggal di copy Pasti lagi Di slide pengkutnya Ini Misalnya ingin di duplikat Klik saja Duplikat saya seperti ini Otomatis seperti ini Tinggal dihepus nanti Oke Selanjutnya Bapak Ibu Tinggal masukkan saja Apa materinya Sampai habis Misalnya ini Yang tengah-tengah satu Masukkan saja Seperti ini Ini kita copy past lagi Dengan satu Akan di ujung Sampai disini Bapak Ibu Supaya ada sedikit Variasi Kita masukkan lagi Ini Copy Sampai dengan jumlahnya Disini Oke Seperti tadi Bapak Ibu Diatur saja Tabelnya Akan lagi Ini untuk bulan Januari Diatur Bapak Ibu Kita ubah Lepasnya Lepas Kita ganti Misalnya 20 Karena ini banyak Bapak Ibu Kita pakai 20 saja Harapnya Seperti tadi Bapak Ibu Klik Di area ini Kita masukkan lagi Tinggal atur Bapak Ibu Seperti tadi Oke Sampai Habis materinya Langkah terakhir Bapak Ibu Nanti Tuliskan kalimat Terima kasih Sekiranya Sekiranya Bapak Ibu Ini saja Bisa kami Sampaikan Pada kesempatan Cepat dan singkat Kali ini Mohon maaf Jika sedikit Tergesa-gesa Tentang bunuh Karena kami banyak Kesibukan Dan pergantian lainnya Semoga Ada saja Manfaatnya Bagi teman-teman Semua Mohon maaf Jika ada kesalahan Akhirnya kami Sudah dengan Nabilah Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh